Dinas Sumberdayaan Masyarakat dan Desa atau DBMD Ngawi mulai melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Rentak tahun 2023 untuk 17 desa di 11 kecamatan. Pelaksanaan Pilkades nantinya pada 5 Oktober mendatang. Kepala DBMD Ngawi Kabel Tunggul Winarno menjelaskan pihaknya telah mengumpulkan seluruh camat dan desa yang akan diselenggarakan Pilkades. Termasuk untuk pengisian posisi PJ bagi desa yang kepala desanya habis masa jabatan. Menurutnya dalam pelaksanaan Pilkades tersebut Pemkap juga mengalokasikan bantuan keuangan atau BK sebesar 1,6 miliar rupiah untuk jumlah kegiatan. Di antaranya pengadaan surat suara, bilik suara, honor panitia dan star press bagi 17 desa penyelenggara Pilkades. Untuk tahapan Pilkades dimulai sejak tanggal 20 hingga 25 Juli dengan tahapan awal pembentukan panitia. Dilanjutkan pebekalan panitia tanggal 26 Juli, pengumuman dan pendaftaran bakal calon dilakukan mulai tanggal 1 hingga 11 Agustus mendatang. 17 desa Kabupaten Ngawi, start mulai kapan Pak? Terima kasih yang jelas untuk start Pilkades sudah kita mulai hari ini. Kita sudah mengumpulkan tim Kabupaten tadi pagi dan pada siang hari ini kita mengumpulkan Pak Camat, Kasipem, Ketua BPD maupun Pak Desa yang ataupun PJ yang akan berkades di tahun ini. Total desa ada 17 desa dan angkaran yang disiapkan oleh PJ sejumlah 1,6 M untuk desa-desa yang pelaksanaan berkades. Untuk aturan minimal 2 maksimal 5 pencalon dari berkades ini. Kalau lebih nanti? Lebih nanti ada seleksi tambahan ujian. Kalau misalnya hanya ada satu? Satu harus ada tahap 2 untuk minimal 2. Perpanjangan? Perpanjangan dan perpanjangan. Diketahui 17 desa tersebut kepala desanya mulai habis masa jabatan serta kosong karena meninggal dunia dan digantikan oleh PJ. Sementara sesuai ketentuan untuk batas minimal yakni 2 calon dan maksimal 5 calon. Jika jumlah kurang maka akan dilakukan perpanjangan pendaftaran. Selain itu jika melebihi maksimal 5 calon maka akan dilakukan ujian. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.